Nah, di dalam sebuah karya ilmiah, ya, entah itu di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, hingga bab 5 Lalu bab 5 mungkin tidak ada ya, tapi sampai di bab 4, ini, ya, kan kita bicarakan ini selalu ada di dalamnya Apa itu? Kutipan Dosen Nyentri Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentri Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang bahasa Apa yang akan kita bicarakan? Tapi, sebelumnya, mari kita mengawali dengan istighfar satu kali, kemudian dilanjutkan dengan surawat sebuah tiga kali Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Pada video kali ini kita akan berbicara tentang bahasa Ya, ini lebih tepatnya kita melanjutkan pembahasan Pada video-video sebelumnya Yang membahas tentang karya ilmiah Nah, di dalam sebuah karya ilmiah Ya, entah itu di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, hingga bab 5 Kalau bab 5 mungkin tidak ada ya Tapi sampai di bab 4 Ini, ya, kan kita bicarakan ini selalu ada di dalamnya Apa itu? Kutipan Ya, di dalam tulisan kita Kita kerap kali mengutip pendapat orang lain Memasukkan tulisan orang lain ke dalam tulisan kita Nah, itu yang dimaksud dengan kutipan Nah, kerap kali Ya, mahasiswa Bahkan orang-orang yang baru kali pertama menulis Atau bahkan sudah sering menulis Kerap melakukan kesalahan di bagian ini Mereka menganggap bahwa Memasukkan tulisan orang lain Kedalam tulisannya Itu tidak ada aturannya Ya, mereka memasukkan saja Copy bagian tulisannya Dimasukkan begitu saja Nah, sebenarnya Itu cara yang salah Ya Tapi Sebuah kesalahan Tidak menjadi kesalahan Jika memang tidak tahu Akan tetapi Seseorang yang tidak tahu Ya, ketika menulis Dan tidak mau mencari tahu Ya Itu menunjukkan Bahwa dirinya Malas Satu Kedua Menunjukkan bahwa dirinya Itu kurang belajar Oke Jika Anda tidak ingin Masuk ke dalam kedua golongan itu Maka perhatikanlah Bagaimana cara mengutip Sebuah Tulisan dari orang lain Atau pendapat dan pemikiran orang lain Kedalam tulisan Anda Ya Oke Di dalam karya ilmiah Kutipan ini berbagai menjadi dua Kutipan langsung Dan kutipan tidak langsung Ya Kutipan langsung Itu adalah kutipan yang Dimana ketika kita mengutip Itu tidak mengubah Sama sekali Jadi sama persis Tanda bacanya Tanda Apa ya Ya pokoknya semua tulisan itu Dimasukkan dalam tulisan kita Sama persis Tidak ada yang berubah sama sekali Itu kutipan langsung Dengan kutipan tidak langsung Itu kutipan yang Kita diperbolehkan Untuk mengubah kata-katanya Atau Tapi mudahnya Kita membuat intisari Dari sebuah Tulisan atau pendapat orang lain Kemudian kita bahasakan Dengan bahasa kita sendiri Cepat-cepat Cepat-cepat Selanjutnya Anda harus memasukkan Sumbernya Nah Itu dua jenis kutipan Kutipan langsung Dan kutipan tidak langsung Nah Jika Anda tidak melakukan itu Maka Anda dianggap Secara hukum Telah melanggar Melanggar apa Hak asasi Pemikiran Intelektualitas Orang lain Jadi Anda masuk Pelanggaran Plagiarisme Pencurian Kekayaan intelektual Loh Kok sampai di pencurian Iya Makanya Kalau sudah berbicara Soal pencurian Anda berhak Dituntut Akan Dikenai hukuman Nah Mengerikan pula Sebelumnya Ya Anda Kalau sudah tahu Jangan pernah Melakukan lagi Jangan pernah Mengulanginya lagi Oke Nah Ini ciri-ciri Untuk kutipan langsung Kita bahas yang kutipan langsung Dulu Ciri-cirinya Yang pertama Tidak boleh ada Perubahan terhadap Teks asli Jadi maaf Bahkan tidak boleh Ya Kemudian yang kedua Tanda 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 seru Digunakan Apabila ditemukan Kesalahan pada Teks asli Jadi misalnya Anda mau mengutip Sebuah tulisan Tetapi Secara ejaan Tulisannya salah Kemudian Anda Beri buka kurung Kemudian kita miring Bahwa ini Perbaikan Anda Sik Ya Sik Itu berarti Ditandari pengutip Nah Kayak begitu Kemudian yang Poin ketiga Ciri-cirinya Adalah Tanda titik Tiga Bersepasi Ya Ini aporsif Ya Ada titik Tiga Bersepasi Aporsif Jadi titik Tiga Satu Dua Tiga Digunakan Apabila ada Kutipan Yang dihilangkan Misalnya Anda mengutip Satu paragraf Ada satu paragraf Yang Anda kutip Paragraf itu Terdiri dari Enam Kalimat Yang Anda kutip Hanya empat Dua Dua kalimat Yang awal Tidak ada kutip Berarti Setelah Dua kalimat Yang Anda hilangkan Itu kemudian Ada titik Tiga Satu Dua Tiga Kemudian Yang dikutip Nanti Biar Anda tidak bingung Nanti saya munculkan Contohnya Yang keempat Yang keempat Penggunaan sumber Kutipan Yang berlaku Dalam bidang selingkung Nah Ini kalau Bidang selingkung Berarti Ngomong soal publikasi Jadi Kutipan Itu Diperbolehkan Dalam bidang selingkung Berarti Yang hanya Misalnya Anda memublikasi Tulisan Anda ke jurnal Berarti syaratnya Misalnya Sepuluh tahun terakhir Lima tahun terakhir Berarti selain itu Tidak boleh dikutip Nah Ini syarat yang khusus Yang nomor empat Nah Kemudian di dalam Kaitan Tentang kutipan Langsung Ini ada dua Macam lagi Kutipan langsung Apa itu Kutipan yang Panjangnya Empat baris Dan Kutipan yang panjangnya Lebih dari Empat baris Kalau yang Empat baris Ini diintegrasikan Langsung dengan tulisan kita Jadi Tidak ada perbedaan Sama sekali Tidak ada perbedaan Kemudian Yang kedua Diupdate oleh Tanda kutip Tanda kutip Kemudian Jangan lupa Sumber kutipan Di awal Atau di akhir Kutipan langsung Yang panjang Ini dipisahkan Ini yang Lebih dari Empat baris Ini dipisahkan Dari teks kita Dengan spasi Dan besaran Roof Yang lebih kecil Jadi Setelah dipisahkan Fontnya itu Jika misalnya Kita menggunakan Ukuran 12 Arial Kemudian Kita spasi Dikecilkan Misalnya 10 atau 11 Singkat beda Dengan teks utamanya Kemudian Yang selanjutnya Boleh diupdate Oleh tanda kutip Oleh tanda kutip Kemudian Yang ketiga Jangan lupa Sumber kutipan Harus dimasukkan Itu cara-caranya Nanti Kalau Anda bingung Perbedaannya Antara kutipan Yang empat baris Atau yang lebih Dari empat baris Nanti saya munculkan Saya munculkan Di sini Penuh Atau sebagian Kira-kira Suka yang mana Oke Itu kita bahas Nanti Yang penting Nanti saya munculkan Kemudian Kita membahas Kutipan Yang tidak langsung Jadi Kutipan yang tidak langsung Itu berarti Tidak ada yang sama Boleh Tidak sama Ini dulu ya Inti sari Jadi Anda membuat Rangkuman tersendiri Dari kutipan tersebut Ya Ciri-cirinya Itu Harus dikabungkan Dengan tulisan kita Ya tidak ada perbedaan Kemudian Tidak ada Tanda Petik Ya tidak ada Tanda kutip Kemudian Yang paling wajib Yang nomor 3 ini Harus menyatakan sumbernya Nah Sumber ini Ya nama Tahun Halaman Namun ada yang Mengatakan Tidak perlu Halaman Rujukan Atau selingkung Yang menyatakan Cukup Nama dan Tahun saja Gitu kan Ini berbeda-beda Nah itu bergantung Selingkung Yang nanti Anda pelajari Nah mengenai kutipan Mengenai sumber kutipan Ya Ini Baik kutipan langsung Maupun kutipan tidak langsung Itu wajib Dimasukkan Di awal Atau di akhir Nah nanti Contoh yang di awal Saya beri Ya Saya menunjukkan di teks Kemudian Yang di akhir Juga saya menunjukkan di teks Kemudian Kutipan langsung Yang tidak lebih dari 4 baris Nanti saya beri contohnya juga Kemudian Kutipan yang Lebih dari 4 baris Yang tidak diintegrasikan Dengan tulisan kita Nah nanti saya beri contoh Nah Ini contoh yang pertama Jadi contoh Untuk kutipan tidak langsung Kutipan tidak langsung Seperti definisi Jadi tidak perlu Adanya tanda petik Ini boleh menggunakan Bahasa kita sendiri Kutipan ini Diambil dari Kuncoran Ingrat Pada tahun 1982 Di halaman 365 Hingga 369 Nah Bentuk kutipan yang Disarikan Atau sudah diterjemahkan Dengan bahasa Penulisnya sendiri Ini Ini memprediksi Sekitar lebih kurang 30 tahun Blah-blah-blah-blah Hingga Sampai saat ini Tahun 2009 Nah itu Kutipan tidak langsung Yang diambil dari Kuncoran Ingrat Nah pola Pengutipannya ini Ya Penulis yang kita kutip Ditaruh di awal Nah nanti Akan ada contoh Yang Penulisnya Berada di akhir ini Contoh untuk yang Penulisnya ada di awal Begitu tata caranya Untuk contoh yang kedua Ini adalah Kutipan langsung Kurang dari 4 baris Seperti yang sudah Didefinisikan di awal Bahwa Kutipan langsung ini Harus menggunakan Tanda petik Tanda petik ini Dari Dari kata Menelaah Hingga Kata laten Sebelum Rujukannya Nah ini Rujukan di akhir Setelah tanda kutipnya Nah ini Rujukan Contoh rujukan di akhir Nah Ini Penulisannya Tidak dipisah Dengan Tulisan kita Jadi tulisannya Gabung Tidak perlu dipisah Ya ini adalah Contoh yang ketiga Kutipan langsung Lebih dari 4 baris Tata caranya Berbeda dengan Contoh yang kedua Tadi Yang diintegrasikan Dengan tulisan kita Yang tidak disendirikan Dengan tulisan kita Nah kalau yang Contoh ketiga ini Disendirikan Jadi Teks kita Tulisan kita sendiri Ada pada Poin 1 dan 3 Sedangkan Poin 2 Itu adalah Kutipan Dari Harjono Nah Kutipan Nomor 2 ini Karena lebih dari 4 baris Maka harus Dipisahkan Ya Fontnya Lebih kecil Dari tulisan utama kita Jadi kalau Tulisan utama kita ini Spasinya 1 Setengah Maka tulisan Dari Orang yang kita Kutip Itu Spasinya 1 Silahkan Disimak Seperti pada Contoh Teksnya Agar Bisa mengetahui Mana yang 1 Setengah Dan mana Yang Spasi 1 Sehingga Ada bedanya Antara Kutipan Dari Penulis Lain Dan Tulisan Dari Dari Milik Kita Sendiri Untuk Aturan Aturannya Setiap orang Ini berbeda-beda Setiap jurnal Itu berbeda-beda Tapi Saya tidak Membahas Perbedaannya Seperti pada video-video Sebelumnya Yang saya bahas Adalah sesuatu Yang hampir sama Dari Tulisan ilmiah Satu Hingga tulisan ilmiah Yang lain Berdasarkan Universitas Berdasarkan Fakultas Berdasarkan Jurnal-jurnal Tertentu Yang digunakan Selinggungnya Jadi Semacam Itu Ini Yang akan Kita Bicarakan Yang kita Belajar Hanya Yang Umum Saja Oke Bila Penjelasan Saya Ini Kurang Jelas Maka Langsung Comment Saja Penjelasan Di kolom Komentar Semoga Apa yang Kita Pelajari Ini Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Dan Video Ini Bisa Disebarkan Kemanapun Bagi Orang Orang Yang Menjukan Khusususnya Teman Teman Yang Sudah Mengerjakan Skripsi Atau Yang Publikasi Ke Jurnal Semoga Saja Ini Bisa Menjibat Ke Orang Yang Membutuhkan Sebanyak Banyak Dan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Maka Kita Doakan Kita Bajakan Solawat Sebanyak Sepuluh Kali Bers Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad wa alaih sayyidina Muhammad Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad wa alaih sayyidina Muhammad Alhamdulillah yurubil alamin dan bila saya ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa dengan saya Ahmad Fatouli di akun dosen yantri jangan lupa subscribe